selamat datang lagi di channel gue jangan lupa sekarang juga klik tombol subscribe nya guys dengan saat ini juga kalian klik tombol subscribe itu gratis kamu udah dukung Oktocaya Kedupan selamat datang lagi di channel Oktocaya Kedupan saya tetap gadget support seluruh hits seplanet Pluto guys sekarang ini kita lagi dapat sebuah ini guys teritorial tentang pasar dunia kenapa pasar dunia aja lu baca-bacain ya karena konten selama kita hidup di rumah ini guys ya banyak hal-hal yang menurutku kayaknya pengarang itu di luar rumah dilarang reaction ada yang dilarang dihapus bahkan guys sedih ya guys jadi aku belajar ya guys dari planet ini guys ya gimana keplanetan kita ini emang kadang-kadang tidak disukai orang ya kan dicemong orang ya yang kurang ajar adalah di-distrike sama YouTube juga guys ya mohon ampun ya memang kita ini sebagai manusia ya harus sama-sama mengerti bahwa ini keadaan yang memang sekarang ini sedang terjadi di planet ya guys ya planet bumi ya tepatnya ya bukan di planet saya di planet Pluto itu nggak ada masalah guys kita upload apa aja nggak apa-apa guys ya tapi kalau di planet bumi guys yang masuknya dari YouTube itu itu pasti kena masalah ya Oke nggak apa-apa guys ya let's go momen kita lanjut lagi ke videonya karena aku udah ngapus sekitar 677 777 video guys itu banyak juga guys itu bukan jumlah video yang sedikit ya saya jadi anda yang memang udah subscribe waktu kehidupan pasti anda sering banget dapet udah udah buka videonya tiba-tiba kok nggak ada nggak ada apa-apa gitu video telah dihapus gitu ya itu video yang ngapus bukan saya guys ya jelas-jelas itu YouTube yang hapus ya strike yang sangat luar biasa ya biasanya kita udah nggak usah lah nggak usah banding-banding lah guys ya capek guys banding-banding ya sih dari video ke-10 waktu itu guys ya karena konten saya ini banyak banget yang mengalami problem-problem yang kehidupannya beda-beda gitu guys ya jadi anda mesti mengerti lah guys ya selama anda mengerti ini anda like video ini sudah banyak-banyaknya anda interaktif disini kemudian anda komentar yang banyak guys ya biar saya makin semangat itu guys ya bikin video itu karena semangat kita tuh naik-naik naik ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali ya tiba-tiba jadi merosot guys begitu lihat video kita distrike ya kurang ajar sekali memang ya tapi ya udah kita sekarang lagi mau impor guys impor dulu lagi saya sedih kalau habisnya ya Oke let's go momen kita baca dulu guys ya apa itu indeks-indeks itu adalah ini guys untuk kamu yang baru mau investasi pasti pernah mengatakan kata indeks ya sebenarnya apa sih itu indeks-indeks adalah kumpulan portfolio sekuritas yang mewakili pasar tertentu sebagai patokan yang menentukan kinerja pasar ya guys ya sebagai contoh jika kamu mau mengutuk ini kamu akan mengenai indeks LQ45 sebagai indikator ini sebenarnya kita lagi mau belajar ya guys ya jarang-jarang sekali channel kecil hidupan memberikan pengajaran yang baik ya dan ini saya udah rangkum rangkum bro ini rangkum bener-bener sedemikian lupa supaya kalian tidak lupa gitu dengan kata-kata saya ya kalau kalian lupa kalian buka lagi video ini kalian pasti akan dapetin ilmu-ilmu baru guys tenang aja guys ya mari kita akan menulis dulu guys kita orangnya senang nulis juga nulis-nulis kejadian eh eh jatuh eh eh buset buset pak oke oke sabar lupa sabar sabar kita memang manusia-manusia planet yang memang kurang sabar sih memang ya jadi anda wajib bersabar lagi sih Oke let's go men kita ambil dulu guys pennya sebelum pen ini akan diubah menjadi sebuah tulisan ya guys ya mari sebelum itu kita sama-sama subscribe channel ini ya kemudian kita nyalain notifikasinya habis kita komen yang banyak ya biar terjadi interaksi yang sangat-sangat banyak bro oke lanjut aja ini pennya udah ada guys kemudian kita eh kita akan deketin ya guys ya kita akan deketin oke maman engkau nggak bisa di deketin kenapa ya oke right now guys jadi seperti ini guys ya untuk tamu yang baru mau mulai investasi ya guys ya index LQ45 sendiri terdiri dari 45 saham dari 45 saham terbesar Indonesia dari yang paling liquid yang ada di pasar saham Indonesia ini jadi kerjaan-kerjaan orang-orang yang gambar banyak kerja ya guys ya hehehe saham itu adalah bagian dari itu guys ya jadi buat kalian-kalian tahu bahwa kalau kalian biasanya selama ini taruh uang ya selama ini di bank ya sebenarnya buang juga itu ada sahamnya guys ya sahamnya dia itu ada banyak jenisnya kalau kita mau ikut-ikut di sana itu kita harus daftar dulu direksi dana tapi kalau kita mau langsung bermain di indeks saham ini sebenarnya lebih bagus dan juga lebih menguntungkan ya oke saya bukan lagi masarin sesuatu di sini saya hanya lagi mau menjelaskan kepada anda gitu ya saya buat orang-orang yang nggak jelas hidupnya duitnya juga nggak jelas taruh dimana daripada dibawa bantal ya dibawa bantal begini guys oke mendingan ini aja guys langsung aja guys ya langsung aja kita bahas Oke let's go moment index LQ45 tadi kan udah jelas ya aja ya aku baik-baik saja yang udah kayak lagu ya aku baik-baik saja let's go nah ini jadi kita harus klik tiga kali ya sampai dia kelihatan ya guys game mengukur kinerja semua saham di bursa efek Indonesia bi itu just let you know aja adalah bursa efek Indonesia lq45 mengukur kinerja saham dari yang terdaftar di BEI atau bursa efek Indonesia kalau diberatkan sekolah kalau di ibaratkan sekolah IHSG adalah nilai rata-rata dari murid nah sekolah tersebut sementara LQ45 mengukur nilai rata-rata 45 murid yang berprestasi di sekolah itu ibaratnya gampangnya begitu guys kalau kalian ini apa coba guys ya Kenapa ini sekolahnya sekolah Cuan gitu ya sekolah cari untung ya kurang ajar bener-bener ya Oke lanjut lagi aja kita let's go Maren kita ganti ke slide berikutnya sebelumnya kita akan buat dulu jenis-jenis baru dalam kehidupan ya guys ini memang kalau kita udah ngebanyol ya pasti lupa untuk berhenti Oke indeks 45 yang tadi ya 10 saham terbesar di Indonesia ya ini sebenarnya kayak materi saya ya materi saya dalam mempelajari sebuah kehidupan ya guys ya kehidupan nyata dari usia 17 tahun waktu itu saya terjun di bidang perusahaan yang sangat-sangat-sangat-sangat luar biasa guys ya udah luar biasa gila dan edannya saya guys tapi saya saking edannya saya selalu mencari gimana punya solusi dari setiap probabilitas masalah guys dan dalam waktu 6 tahun itu saya berada di sana bukan jadi bener malah otak saya jadi jadi pinter guys ya lanjut aja indeks 45 ya kita bisa lihat ya guys konsultan disini adalah ada namanya kode dan nama saham nah kode dan nama saham ini yang disebut dari Indonesia nah Indonesia sendiri ada banyak bank nih ya salah satunya adalah yang ini guys yang aku tadi udah sebut ya BCA agar akr aneka tambang ini ANTM ini yang biasa kita suka transaksi emas ya guys ya jadi kalau kalian misalnya suka buka emas beli emas nah ini nih ini perusahaan-perusahaan yang ada konstituennya disini guys ya yang kurang ajar memang kalau kita selalu menyalakan kok kita nggak ngerti kita nyalain itu salah guys ya ini adalah periode sampai dengan Juli nanti guys ya ini masih tetap berdaftar kok tenang aja guys ya dan 10 saham terbesar di Indonesia ternyata ada di bank BTN Bandiri dan juga BPPT ya guys ya sangat luar biasa yang paling atas itu andro andro ini andro energy ini perusahaan listrik guys ya jadi kalau kalian yang suka pakai listrik di rumah ya kalian harusnya ngerti gitu guys ya kalau nggak ngerti juga saya bingung saya masih ngomong apa lagi gitu memang besar anak planet Pluto ya memang beda secara berfikir itu tuh gitu ya let's go momen kita next dah ya karena kalian kebanyakan diceramain kayak ngerti kagak itu nanya di komen dengan nanya di Instagram boleh guys tenang aja pokoknya nanya dimana aja boleh ya pokoknya kehidupan selama bisa jawab selama itu masih ada waktu kita jawab-jawab ya oke let's go momen kita masuk ke yang namanya portfolio nya guys ya ini paling penting soalnya salah satu negara bisa loh memiliki lebih dari satu indeks jadi satu negara itu bisa lebih dari satu indeks-indeksnya tadi kan LQ45 ya guys ya kemudian beban grup industri industri yang ada di Indonesia ada namanya bank paling besar memang kualitatifnya memang di bank guys ya tentu ini paling besar kenapa karena kualitatif di bank itu 49% disumbangsikan oleh yang namanya bank Indonesia BI ya guys ya let's go kita next ke sebelahnya ya service telekomunikasi seperti telekomsel kita pakai yang namanya kayak Indosat gitu ya trik atau kita pakai XS ya XL ya kemudian dia juga ada smartphone nah disini sumbangsinya dalam beban grup industri 12% guys FNB atau rokok ya ini food and beverage dan juga rokok ini 9% ya nggak terlalu besar ya guys ya material material ini adalah berhubungan dengan ya kalau kalian mau tahu seperti bahan-bahan bangunan ya bahan-bahan yang untuk membangun konstruksi ini 8% ya ternyata ya automobil dan komponen 8,16% kebutuhan rumah tangga dan produk pribadi 3,76% ini padahal yang paling banyak dipakai ya paling kecil guys instrumen yang paling untungnya gede tuh nggak ada ini di sini nggak terlalu besar gitu ya kecumanya konditas dan kualitatif jumlah hutang besar makin lama makin numpuk ya oke let's go ke energi ya energi 3,6% nah kenapa ini terjadi beban grup industri ini terjadi di sekutukan gitu ya di jenis dibuat satu jenis satu jenis satu jenis nah alasan ini dibuat simple guys sebenarnya simpel kalau kalian mau tahu simpelnya gini guys simpelnya begini jadi kalau saya gambarkan ini guys nah jadi kalau saya saya gambarkan setiap jenis ini dia punya namanya porsinya masing-masing guys set set ya ini porsi masing-masing mereka melaporkan ini loh saya apa untung segini 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 sini nah dari untung ini tadi banyaknya bisa dibilang banyaknya sumbangsi dari negara tadi itu yang membuat mereka punya bisnis tetap growth setiap tahun dimasukkan yang namanya beban kualitatif negara guys oke sekarang kita lihat lagi saya beban kebutuhan ini seharusnya terpenuhi sih nama grup industri kemudian yang kuning beban Oke untuk dibawahnya lagi ya sini jangan sampai kelewat dong ini farmasi bioteknologian life science ini farmasi yang berhubungan kesehatan kedokteran ya guys ya properti atau perumahan ya ini 1,13% kemudian peralatan 1,03% retail dan transportasi ini kecil banget 1% 0,07 0,70 dan 0,06 ya Oke right now dalam indeks di Indonesia berarti yang paling banyak itu disumbangsi oleh bank karena transaksinya paling banyak digunakan baik di lokal atau internasional ya guys ya dan service telekomunikasi ini juga paling besar karena 100% negara Indonesia ya guys ya atau negara manapun ya guys ya atau di planet puto ya pasti pakai nih telekomunikasi ya buat internet upload YouTube ya guys ya upload di Instagram ya kemudian upload di Facebook upload di socialblade ya pokoknya upload-upload lah itu pasti pakai gitu kan ya Oke let's go lah kita next dah sebagian besar negara dengan pasar saham aktif memiliki setidaknya satu indeks yang menunjukkan dan mengukur kekuatan pasar rekuitas jadi sama dengan seperti ini guys ya kalau saya kasih gambaran di jaman saya waktu sekolah dulu guys nih kalau aku kasih gambaran di jaman aku sekolah dulu ini udah langsung kelihatan nih dia udah langsung muncul jadi di negara satu nih guys ya di negara satu dia bisa diukur ibaratnya premanya nih premanya nih guys preman preman pasarnya nih bisa diukur berdasarkan dia ini 1 sampai 15 tahun yang lalu 1 sampai 15 tahun yang lalu ada berapa banyak yang udah untung disitu gitu loh nah kualitatifnya disini guys ya dia setiap tahun pasti ada yang namanya penurunan kenaikan tapi dirata-ratain jadi disebut dengan growth ini kenapa muka gua diber-berber di negara index nickel hehehe oh ini tadi ketarges ketarik ya Oke let's go ini kita lanjut lagi guys ya jadi dalam 1 sampai 15 tahun itu dia akan menjelaskan disana portfolio dari perusahaan-perusahaan mana aja yang terbesar yang mempunyai berapa besar patokan untuk bisa growth di kedepannya Nah entah itu bisnisnya sempat sepi di tahun keberapa di tahun keberapa mengalami inflasi ya kan kemudian anjlok sahamnya parah banget gitu ya Nah ini adalah tolak ukurnya disini nih guys Nah Oke untuk lebih banyak aku jelasin kan pasti butuh waktu yang sangat-sangat banyak ya guys ya Nah ini aku cuman jelasin setidak-tidaknya guys ya setidak-tidaknya yang singkat aja ya singkat yang anda ya semuanya bisa mengerti gitu guys ya jangan yang anda juga nggak bisa ngerti ini kenapa anda kesini lagi nggak ngasih let's go kita lanjut ke yang lainnya bisa karena menurutku ini kalau seandainya banyak kan aku aku jawab sendiri nggak akan sampai selesai guys nantinya Oke kita ganti aja ke yang berikutnya guys ya jadi setidaknya mengukur pasar ekuitas-ekuitas ini adalah modal yang sudah dikembangin ya guys ya berikut ini indeks utama yang digunakan di setiap negara guys Nah sebelumnya aku lihat dulu kita udah 13 menit nih ngebacot begini 13 menit ya makanya ini ngebacot yang memang ibrisi guys ya pasti itu cepet gitu rasanya guys ya bisa seneng gitu ngebacot ini ya hahaha oke Amerika Serikat atau United States ini negara mereka yang dimana eh mereka punya serikat di sana disebut dengan indeks S&P 500 500 ya 500 500 ya udah lah pokoknya gitu kalau 1000 5000 500 ya udah bener-bener kalau 500.000 500.000 berarti bener kita terbaik ya kita nih karena suka LRI guys ya lupa-lupa ingat ya guys ya lupa-lupa-lupa-lupa-lupa lagi syairnya ingat-ingat ingat-ingat cuma ingat kuncinya ya udahlah lanjut TGC ini sebenarnya kita nih mau bahas ini atau menyanyi ya mungkin kita ada kelebihan-kelebihan itu ya bisa Perancis indeks CAC kemudian Britania Raya indeks FTSE 100 menurut di Jerman ada indeks DAX kemudian ada Hongkong dengan indeks Hang Seng ini indeks yang paling terkenal di seluruh dunia karena negara ini sebenarnya enggak menghasilkan apapun setiap tahun guys kalau anda mau tahu dia hanya menghasilkan sedikit waktu tapi banyak menjadi perantara guys tapi ini bisa jadi negara terkaya juga guys dengan negara maju dan juga negara yang paling banyak import barangnya guys ya luar biasa sekali ya saya banyak belajar dengan negara ini guys Oke let's go kita ke Jepang ya sini Jepang juga indeks Nikkei ya guys jadi dia menghasilkan banyak hal ya saya tapi negara ini standar aja lah guys libarnya kalau digambarkan setiap tahun dia begini guys beginilah kalau di Hongkong dia begini guys jadi naik 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 terus ya guys ya oke itu just for jokes ya for you guys oke lanjut lagi ya Australia guys ini sebenarnya indeksnya juga agak-agak membingungkan guys ya mereka lebih banyak mempekerjakan orang untuk di eksportirkan pekerjaan karyanya ke sini guys ke sini nih ke Amerika Serikat ya tapi mereka bisa masuk dalam indeks yang sangat-sangat gabungan ya sangat luar biasa sekali oke indeks SMP ASX 200 200 eh udah bener-bener berarti 200 itu 200 guys oke let's go ke sebelah-sebelahnya ini pembahasannya banyak lu guys kita turunin dulu ya guys ya udah banyak guys bukan lain oke banyak begini baru juga lima lembar enam lembar oke lanjut lagi ya saya kita langsung ke SMP ya guys ya oke SMP terdiri merupakan SMP sendiri merupakan singkatan dari standard and poor yaitu perusahaan jasa keuangan yang memang dikenal identik dengan indeks pasar saham yang dia terbitkan di tahun 1957 ini siapa ini oke lanjut lagi SMP 500 indeks ini menunjukkan kinerja saham dari 500 perusahaan dari berbagai industri di Amerika Serikat lalu bagaimana cara mengukurnya masing-masing perusahaan akan diukur nilai kapitalisasi pasarnya sehingga perusahaan yang paling low kinerjanya juga berpengaruh besar terhadap pergerakan indeks hal ini menjadikannya sebagai cerminan paling berguna untuk mengetahui kabar pasar saham di Amerika Serikat atau kapitalisasi pasar SMP 500 pada 2019 tahun lalu ya guys ya tepatnya di tahun 2019 adalah sekitar dua puluh enam koma tujuh sembian triliun US dollar atau setaran bukan main ini benar-benar luar biasa sekali ya konoh benar luar biasa sekali oke lanjut lagi guys ya 26,76 triliun itu sama dengan kalau dikali mas ribu itu sama dengan 2600 enggak dong lima puluh lima ribu lima ribu dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus dua puluh juta triliun lima ratus dua puluh dua juta triliun kira-kira segitu ya rupiah kalau dirupiahkan segitu dengan komponen terbesar ditempat oleh Microsoft US dollar 1,4 triliun ya ini luar biasa sekali jadi 500 perusahaan oke kalau saya kasih gambar ini 500 perusahaan ini guys kita kasih gambaran dulu guys ini kenapa menitnya lagi ya dudung sekalian buka-buka ini lagi ya oke kalau aku kasih gambaran tuh begini guys eh salah guys oke kita hapus dulu guys ini kayak kerjaan saya waktu rumah sekolah dulu guys ya ayo hapus-hapus Okta hapus dulu ya tapi sekarang udah lebih canggih guys kenapa lebih canggih karena sekarang saya udah bisa menggambar disini keterampilan saya bisa dieksplorasi disini guys ya kemudian saya juga bisa ngebanyol disini anggaplah 500 perusahaan tadi guys ya ya aku udah ngomong dia kalau digabung nomor satunya adalah si Microsoft dengan 1,4 triliun kalau digabung dengan 500 perusahaan artinya 26,76 T ini dalam skala USD atau kayak gini guys ya Nah jadi kalau kalian mau tahu yang mengalami perubahan dan lonjakan yang sangat besar sangat banyak perusahaan di bidang teknologi terutama yakni adalah Microsoft Nah untuk kita lebih tahu bagaimana dia bisa dapat begitu banyak karena mereka menjual lisensi guys menjual lisensi itu adalah kunci modal dasar perusahaan untuk bisa grow lebih tinggi menjual lisensi dan upgrade lisensi itu adalah sebuah capable yang membuat perusahaan itu semakin tahun semakin meningkat apalagi kalau mereka sudah menjadi perangkat lunak yang memang harus dipakai gitu Windows Apple wajib pakai ya udah pasti nih ya ini grow terus ya makanya dia jadi perusahaan nomor satu di dunia guys ya luar biasa sekali ya oke let's go kita lanjut lagi guys ya seiring berubahnya kapitalisasi pasar dari setiap perusahaan bobot komposisi juga ikut berubah seiring waktu nah jadi kalau seandainya disebut dengan yang namanya kayak hukum pareto itu sangat kepake sekali kumpareto itu ibaratnya ada 500 pusat top nih top 500 pusat dia kalau digabung ke dalam sebuah amainment dalam sebuah amainment komposisi itu artinya dia akan menjadi ruang lingkup yang bisa semakin besar komposisinya sumbangsi komposisinya untuk negara tersebut sehingga harga indeksnya bisa semakin naik ketika kapital mereka juga tinggi itu pahamnya paha gaya pemahamannya seperti itu lah ya kalau dalam bahasa formalnya tuh gitu guys tapi kalau bahasa bahasa kita orang planet ya gimana ya karena orang ada yang ngeyampe soalnya guys ya saya pengen bahas tapi ada yang ngeyampe gimana dong ya cobalah naik lagi let's go siapa aja yang termasuk dalam anggota S&P 500 ya ini banyak ya guys ya ini si botak nih kenapa ada si botak ini ini saya kenal ini orang ya kita lanjut aja kita kenal atau kenal beneran ya udah lah kenal-kenal aja lah ya pada dasarnya 500 pusat Amerika Serikat yang diperdagangkan secara publik dan memiliki kapitalisasi pasar sama dengan lebih dari 3,7 US dollar miliar termasuk dalam anggota S&P 500 kemudian perusahaan-perusahaan ini wajib berbasis di Amerika Serikat dan memiliki saham yang diperdagangkan secara luas dapat dibeli dijual dan menguntungkan selama setahun terakhir yup meskipun ada perusahaan besar yang bernilai tinggi tapi merugi setahun belakangan tidak bisa menjadi anggota S&P 500 Taukah kamu bahwa yang menentukan keanggotaan S&P 500 adalah S&P Dow Jones Indices Indices ya oke gitu lah ya bahasa Inggrisnya itu emang harus pakai Planet Pluto punya bahasa ya yang merupakan administrasional indeks ya guys ya huh lumayan ya lanjut lagi guys dan ini adalah 10 perusahaan terbesar ya guys ya ini teknologi informasi tetap di nomor 1 kesehatan, keuangan, jasa telekomunikasi, kebijakan nah ini kenapa alasannya kalau orang prabon-prabbon atau pranormal gitu ya pasti mereka mengincar disini kesehatan, keuangan pasti mereka belajar saham juga ini indeks juga mereka pasti belajar itu guys ya dan sumbangsinya sangat besar ini kita belajar dari Amerika Serikat dulu ya guys ya sebenernya Indonesia juga beda-beda tipis sih tapi lebih banyak masalahnya di koruptornya guys ya jadi capek saya nggak usah ngebahas itulah ya nggak ada gunanya gitu guys ya anda juga ngerti itu juga anda nggak ada gunanya koruptor-koruptoran ya karena nggak ada gunanya buat kita bisa berkembang lebih baik kita pikir gimana caranya kita berkembang oke let's go maman yeah constituent Microsoft, Apple, Amazon ini perusahaan-perusahaan yang sering kita transaksikan ya guys ya ini kalau anda nggak pernah transaksi anda coba-coba transaksi disini ini pasti mahal guys ya nggak apa-apa transaksi lah ya nggak pernah transaksi gimana anda bisa tahu ya rasanya transaksi dua negeri itu gimana ya coba aja ya transaksi anda jualan kayak di Amazon gitu ya boleh kok boleh ya ini sektornya mereka memang di bidang kalau yang Amazon ini kebijakan konsumen ya sekarang udah mengarah kepada penjualan nama baik baratnya gitu bangkal Facebook mereka menjual jasa telekomunikasinya dimana orang subunia menggunakan Facebook dan dia pusat nomor empat boy ya ini bener-bener luar biasa boy ya bener-bener luar biasa nanti kita akan pakai lagi guys ya Facebook Okta Cik Hidupan nanti kalian jangan lupa follow atau tambahkan sebagai teman ya as a friend ya Ming Okta ya guys ya Ming Okta atau Okta Vianus Timoti atau Okta Cik Hidupan ya pokoknya kita satu aja sebenernya Okta Cik Hidupan ya tapi berkesinambungan gitu namanya pindah-pindah terus gitu kocak lu emang lu ya ngapain coba lu pindah-pindah mulu ya kita baca lagi nih Bernhard Hardway ini brcn.b ini di bidang keuangan kalau yang ini ada kaitannya dengan perusahaan yang 6 tahun saya berusaha di sana ya kemudian kita masuk ke Google ya Google ini dia punya perusahaan service komunikasi ini bener-bener kayaknya luar biasa guys ya ada Google YouTube mungkin ada Google Universe ya mereka juga masuk dalam kategori 1 2 3 4 5 6 7 perusahaan 6 dan ke 7 yang sangat luar biasa bambun gila geseroknya lanjut lagi guys ya Patrick Patrick emang GP Morgan Chase NCO ya finansial ini GP Morgan ini luar biasa banget ya Johnson 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 jaman 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 ini perusahaan nomor 9 ya kemudian bisa bisa ini adalah teknologi informasi disebutnya di sana bisa padahal kita kalau tahu ini guys kita kalau tahu guys kita kita buka dulu bentar guys Oke pada kalau kita tahu ini adalah logo visa yang saya selalu punya ya saya ini saya selalu bawa kemana-mana di sini guys ada logo visanya atau GPN kalau GPN ini adalah logo baru sebelumnya visa yang dimana setelah kita atau sebelum kita akan transaksi pasti ditanya dulu kartu kita udah ada visanya belum ya oke biar lebih cepat lagi kita akan coba lihat investasi di Indonesia ya guys ya kita lihat dulu Amerika Serikat negara yang terbanyak ekonominya sejak tahun 1871 perkembangannya seperti ini dan masih seperti ini ya guys ya untuk setahun terakhir intinya adalah dia mendapatkan keuntungan sekitar 2,1% dan masih diprediksi akan tunggu sampai segini ya selama sepuluh tahun terakhir Amerika Serikat memprediksi peningkatannya 193% tapi ternyata dia memiliki saham sebesar peningkatan 92% ya lumayan ya guys ya seperti yang ditunjukkan oleh LQ45 ya lanjut lagi guys kita ke bawah ya guys ya peningkatan indeks ini merupakan sebuah peningkatan yang sangat luar biasa guys ya kemudian peluang juga memiliki kepemilikan saham S&P 500c ya giasnya luar biasa sekali ya peluang ini ya imbalasi S&P yang jaminan bagi investasiamu yang dibukung KBI luar biasa sekali ya apakah tepat untuk saya ha podcast for the long high in besides for the long hallway luar biasa sekali ini paman gue nih kenapa dia hahaha paman tolonglah tolong aku lah ya tolong aku untuk bisa dapet subscriber yang banyak paman tolonglah ya, buat kalian yang belum subscribe sekarang juga klik tombol subscribe, nyalain loncengnya nanti aku akan salamin ke pamanku disini guys ya, paman CLBMC Davis ya, luar biasa sekali, memang pamanku ini luar biasa paman invest for the long haul don't get too greedy and don't get too scared ya, itu artinya adalah cari sendiri di google koplak kalau kalian gak bisa baca, ya kalian akan aku bacain guys, tenang aja, tapi kalau kalian gak bisa cari, ya kalian cari lah gitu ya, google itu jadi canggih kalian gak mau cari, gimana sih let's go momen, indeks yang kita sedang baca berhubungan dengan investasi S&P 500.000 500 not thousand, oke lanjut lagi guys ya adalah bentuk investasi, indeks pasif dimana investor biasanya menggunakan strategi beli pahan oke 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 saya paham, buy and cowp, dalam jangka panjang dengan pembelian dan penjualan minimum oke, investasi pasif menghilangkan banyak bias dan ketidakpastian yang muncul dari strategi memilih saham stock picking strategi atau strategi penentuan waktu pasar, market timing strategi yang biasanya digunakan oleh investor berpengalaman ya, salah satunya seperti open check hidupan ini, memang ya, kalian tau kan karena itu S&P 5.000 eh, 500 not thousand ya guys ya akan cocok banget ya, buat kamu yang masih perlu panduan membeli saham oke, ini gak perlu lah guys ya menurutku ini udah gak perlu kita lanjut aja guys ya ke yang terakhir guys ya ini kenapa tiba-tiba ada peluang padahal saya dapet kiriman ini memang dari peluang sih terus tujuannya apa apakah kita mendapatkan keuntungan dari sini ya, untuk jangka panjang kita dapat keuntungan ya guys ya ini adalah pahala luar biasa kan guys jadi saya udah bilang sama anda kita memang bukan nyari uangnya dari baca artikel karena baca artikel itu adalah untuk kita ngejuks kamu bilang apa? kamu bilang apa? kamu bilang mau ngejuks di atas kepala saya iya om saya mau ngejuks kan ngejuks di kali-kali gak apa-apa om yang penting ngejuksnya yang seru-seru gitu om ya oke, let's go ini orang masih hidup tenang aja ya careless slim dengan usia dia 68 tahun ya guys ya and when anyone who is investing now is missing a travel source upper energy ya di Indonesia sendiri peluang merupakan platform aplikasi ya guys ya pertama dan nah sekarang waktu yang tepat untuk kamu mulai berinvestasi di teknologi raksasa dunia kapan lagi kan pada produk S&P 500 periode penahanan yang disarankan adalah lebih dari 1 tahun namun S&P 500 ini cukup liquid sehingga kamu dapat menjualnya kapan aja tunggu apa lagi yuk bergabung di waiting list S&P oke let's go kita bergabung ya sebetulnya gini guys semua yang aku udah jabarin barusan ini adalah bahan untuk aku ngejuks hari ini ya jadi mau dari yang aku jelasin tadi mau dari apa yang aku jelasin ya ini just for fun ya guys ya semakin anda fun ya semakin anda seneng anda semakin hebat semakin anda gak seneng ya semakin bahaya hidup anda yang kita cari aja yang agak-agak bikin seneng gitu guys ya semakin kita seneng kan kita semakin bahagia gitu ceria gitu guys ya oke let's go kita akan lanjut lagi di kemudian hari I'm okay check hidupan di next season peace bye bye selamat menikmati